Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Kembali mengenai info singkat terkait dengan seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 Kali ini, kawan-kawan atau bapak ibu inputnya sangat penting Terutama bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang sampai saat ini Terkendala dalam penggunaan materai elektronik Alhamdulillah, ini BKIN sudah memberikan kemudahan atau kelonggangan Mulai malam tadi, terhitung pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat Pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan materai tempel atau imaterai Disampaikan oleh BKIN dalam Instagram resminya BKIN Guaidi Oposya Jadi, di sini sekali lagi Untuk pelamar CPNS diperbolehkan menggunakan materai tempel ataupun imaterai Untuk penggunaan materai tempel, penting diperhatikan Jangan sampai menggunakan materai palsu atau materai yang sudah digunakan Maka dapat mengakibatkan TMS seleksi administrasi Artinya bisa gugur atau tidak lolos Untuk contoh penggunaan materai tempel, kawan-kawan atau bapak ibu Ada kami ambil dari postingan Rekonotment CPNS Indonesia Instagramnya Seperti ini, contoh yang benar Penggunaan materai fisik dan materai elektronik Perbedaannya Untuk materai fisik atau materai tempel, kawan-kawan atau bapak ibu Biasanya, tanda tangannya Didekatkan atau dikenakan Dengan materai tempelnya Seperti ini Jelas gambarnya terlihat Sedangkan materai elektronik Biasanya, diberikan jarak Tidak dikenakan dengan tanda tangan si orangnya Atau yang membuat pernyataan Untuk aturannya Silahkan juga dibaca atau dipahami Dari pengaturan Menteri Keuangan PMK Nomor 134-PMK.03-2021 Tentang pembiayaan biaya materai dan ciri umum dan sebagainya Silahkan nanti dilihat Di sini, kawan-kawan atau bapak ibu Untuk pendumaan resminya Untuk penggunaannya tadi Seperti ini Posisi mengetahkan materainya Oke, kawan-kawan atau bapak ibu Itu saja inputnya dari kami Nanti silahkan dicoba di-upload ke SSJSN-nya Apakah sudah menyesuaikan sistem dari BKN Sudah bisa terbaca menggunakan materai tempel Silahkan saja nanti dicoba Alhamdulillah Selamat bagi kawan-kawan atau bapak ibu Semoga bisa segera menyelesaikan Atau mengakhiri pendapatannya Mohon maaf jika dalam penyampaian Atau penyelesaian kami Terdapat keurangan atau kehilapan Akhirnya kami sudahi dengan jawaban Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!